Lagi di Batam Indonesia Pulang dari Singapura kok nyampe Batam kenapa ini Ini Mbak Yuni yang di tiktok-tiktok itu ya Bukan, saya Yuli bukan Yuni tiktok-tiktok Salah orang sampe Oh, salah orang ya Suaranya mirip sih Loh, suara perempuan ya kayak gini tau mbak Ada bedanya Maksudnya mirip logatnya itu loh Logatnya mirip Berarti saya ngopi ya Pies, sampe jadi proses apa enggak ini Apa yang dibingungkan Pengen proses tapi data-datanya itu loh mbak Saya kan enggak lengkap data-datanya Cuma ada paspor aja Data kan sampe ada di Kunung Kidul Ya tinggal diambil Kenapa sampe lari dari rumah kabur Jogja enggak bisa Bukannya kabur Terus? Enggak mau aja nanti Iya pulang-pulang nanti ya Kenapa? Kemarin kan habis pulang Kan kemarin habis pulang bulan 5 Terus berangkat lagi tuh Berangkat lagi bulan 5 Terus sampai sekarang Kemarin sempet Ke Singapura Ke Singapura Tapi kan jaga itu ya mbak Jago akong Terus ada pembantunya 2 Nengkono Jadi Ongnya itu enggak Iku Enggak seri Karena aku Enak loh Uang loro Cuma bertahan berapa lama? Jadi 12 hari Ya elah Ya elah Sampai nanti makan nih Jalan-jalan Sampai batam Untuk pacar baru tau di batam Enggak mau pulang ke Gunung Kidul Enggak Disini juga sendiri saya Pusing saya Ya wes lah Dinikmati aja Kalau memang Sampean enggak mau Berdamai Dengan suasana hati Sampean Tapi gunung itu loh Ini bojokku juga gunung kidul loh Pampang Palian Masuk Pampang Palian Pampang Palian Pampang Palian Sampai Wana sehari nih Iya Pampang Palian Gunung Kidul kan kabupaten Kecamatan Pampang Desa Eh Kecamatan Palian Desa Pampang Sampai nanti Desa nanti Kecamatan nanti Kecamatan Ponjong Ponjong Enggak Desa nih Sampirjo Sampirjo Bolo 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 Sampirjo Sampirjo Berarti Seng Arpe Tidak Batu Sekaruh Iku Setelah Setelah Gunung Kidul Iku kan Wismas Melebu Jawa Tengah 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 Gunung Kidul Bahwa kan Nunggah Patuk Tengah Oh Alay Ujimisor Tengah Masari Selain Ujim Rono Ujim Nanti Ujim Ngal Rupo Nanti Tengah Is Tengah 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 Kecamatan toh Tapi kecamatannya kan duduk karang mojo sampe Bukan, ponjong niku lho Ponjong niku cerah Eno peniwala Wess, wess, wess Gak perlu dibahas itu Sampai yang sekarang intinya Sampean gimana, maunya ke Hongkong Apa enggak Persyaratannya apa aja Persyaratannya paspor kan masih hidup Iya enggak Iya Terus otomatis kan untuk pelengkap Itu kan harus pakai KKKTP akte Ijasa KKKTP, kalau ijasa enggak ada gimana Kalau ijasa enggak ada kan sudah ada akte Yang enggak apa-apa, landesane Sampean ada askes apa enggak Nanti saya itu dulu Enggak, sampean foto sama bikin video dulu Kayak gitu lho Jangan kebanyakan bingung Sampean di Singapura total berapa tahun toh? Tiga tahun Tiga tahun berapa job? Dua Dua Yang pertama berapa lama? Sebelas bulan Terus yang kedua Dua tahun lebih Dua tahun lebih Dua tahun empat bulan Terus yang terakhir cuma dua belas bulan Dua belas hari Oh iya, dua belas hari Ini Sampean masih single ya? Iya, masih single Gunung Kidul emang oleh Nang luar negeri enggak oleh Enggak, dia pindah domisili Kemana? Mana, ke diri Sampean? Iya, ke diri Oh, pas weh Dipindah domisili dia Oke, mantap Berangkat Semuanya itu bisa diatur Bahasa apa dia? Inggris Mandarin sedikit Hukian ya? X apa? Singapura? Singapura dua belas hari Mandarin Dua belas hari Moncerot Makanya harus dikasih prepare Mbaknya ini Hong Kong Masuk PT lho Iya Masuk PT mbak Harus masuk PT Nanti Kami mau pulang ini Jadi Sampean terbang pulang nanti Ke Jombang biar ketemu Bapakku Pada Gunung Kidul Ke Sampean Beli tiket Ke Surabaya Sampai Hari apa mbak pulangnya? Akhir bulan Akhir bulan ya? Iya Kayak gitu Sampean siapin itu Video sama foto Untuk 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 cari majikan Kayak gitu ya Soalnya kan Sampean Majikan bisa lihat Sampean itu dari Video Sampean Sampean boleh mix lah Bahasanya Boleh inggris dan Mandarin Boleh dicampur Kayak gitu Dan Sampean ini Yang perlu Dimantapkan hatinya Ini Hong Kong Hong Kong yang gak jauh beda Dengan Singapura Keras Tinggal Sampean kuat Betah apa enggak Kayak gitu loh Terus Kalau Sampean sudah Diputus kontra Interminate Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kayak begitu ribet prosesnya kayak gitu makanya sampai harus bener-bener mantapkan hati kayak gitu loh enggak ada ya kerja yang enak kayak gitu semuanya enggak enak karena kita digaji tahu tapi sampai enggak enggak mampu bertahan hanya 12 hari terus apa yang saya nggak mau mbak terus maksudnya itu saya kan udah bertahan nih udah pokoknya ini mereka itu seru gimana aja aku dim aja gitu tapi itu lho kan ada orang hukum juga di sana cowok nah gitu loh kemarin itu ceritanya gini aku kan nyuci toilet terus singkinya itu loh singkinya itu yang tutupnya itu mencelat gitu mencelat terus kan aku bilang sama nyonya nya sama majikan aku aku langsung enggak ke grup itu aku aku moto itu ngomong aku minta maaf itu aku nggak ngomong langsung ke grup jadi yang sing sing mweswe nengkono iku marah gini lho karaku marah karaku terus aku ngomong bah aku sepulanya yo aku ngomongnya pancangkan salahku kan aku sepulanya aku ngomong aku ngomong kayak gitu terus dia itu aku lo aku ngomong ngomong apa-apa tak kayak ngomong grup gitu lho anmeh aku minta maaf mbak aku lepan jen salang oke dan nah dari situ itu dgn aku kan dgn pengennya rehat mbak pengennya rehat awan kan nenek uang loruh ya aku karo iku juga akong kan misraisa opo-opo jadi nganti pempes opo-opo lho pas disitu itu posisinya aku lagi nganun lho lagi demam lagi nggak bisa nggak bisa deket-deket sama si akong ngomongiku karena temperaturku 37,5 kayak gitu jadi nggak nggak dibolehin sama majikanku nah jadi aku nggak ngomong sama ke grup itu kalau aku nggak boleh diket-deket sama akong gitu loh tapi kan mereka udah tahu aku demam udah dua hari kok jadi jadi apa namanya ini nggak terima gitu loh yang yang lama itu nggak terima jadi kan si yang lama ini pacaran sama orang hongkong ini gitu loh gendah aneh ini lho jadi si yang wong suwe ini ngomong karo si hongkong kui aku rehat ngene-ngene gitu gitu loh ini lho si Santi ngene-ngene gitu loh jadi aku sabtunya ikut langsung ya majikannya majikannya ngomong lah aku jarangnya di penyakit opo-opo kan langsung mbak aku kan masih medikal di Singapura ya mesti kan aku masih medikal dan aku orang unfit kan mesti dibalik ke ya kan nah ini ngomong ayah saling di penyakit opo-opo aku ya orang-orang keping-keping lah aku orang-orang yang protes keping-keping aku ya aku ada orang-orang apa-apa aku ngene-ngene gitu ya masih ikulah aku dari sini mulai langsung dimulai ke Batam mongan aku keling-king Batam ini nah sampe sekarang di Batam itu tinggal sama siapa? tinggal sendiri nah kok sampe nguw ntar untuk koneksiin di Batam udah biasa keluar masuk Batam? iya kan iya bukannya biasa mbak jenengnya itu apa ya itu namanya wong kan harus mentally lho mentalnya harus iya kan mbak jenengnya kan terdak ya Singapura wong kan wong kan wong kan aku nunggunya neng kene matahak neng kerja misalnya ada di kerja di Malaysia ya di Malaysia ada kerja di Singapura di Singapura wong kan lo mikirin oh berarti neng Jawa kan kadoan gitu lho wong kan aku sempet kan dari Jogja ke Singapura itu ditolak aku udah beli tiket tapi ditolak hmm gitu aduh iya oke 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 ya wis iya ya wis nanti kalau ada waktu sampean ini aja lho scan paspor sampean foto ukuran 4x6 sama bikin video kayak gitu aja sih itu scan maksudnya di scan gimana itu scan sampean datang ke tempat fotokopi di tempat fotokopian sampean bilang saya mau scan data kayak gitu kasih paspor sampean terus sekalian sampean foto di studio foto ukuran 4x6 sekalian di studio foto itu sampean bikin video video percakapan bahasa Inggris bahasa Mandarin kayak gitu jadi majikan itu hanya bisa melihat sampean itu pertama kali lewat video itu nanti kalau ada majikan interes terus akan telepon sampean untuk interview baru sampean nanti pindah domisili kita atur untuk proses ke Hongkong masuk PGTKI kayak gitu oh gitu ya begitu oke mbak oke siap siap oke yowes makasih ya mbak ya sami sami yuk suan sangat yuk 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 assalamualaikum thank you bingung bingung cari kerja Makanya dia standby di Makau Kalau ada panggilan Eh, standby di Batam Dia standby di Batam Masuk ke Singapura ditolak Bukan ditolak, kemarin dipulangkan Tapi pas masuk Singapura oke Dari Batam Wah ini akses Dia kan ngomong Dari Jogja masuk ke Singapura ditolak Makanya dia bertahan steady Batam Jadi kalau ada job Yang ada majikan dari Singapura Atau dari Malaysia Nah dia dari Batam langsung Oh itu ilegal Jadi ya ini yang diperangi Sama orang-orang Tapi karena Kenapa sih teman-teman mau ilegal Ya karena regulasi dari pemerintah Kakean tereret Wah enggak Jalur turis adalah jalur Termudah Tergampang Tapi ya resiko Tapi ya pemerintah kakean tereret Kakean jalur hidup Coba proses dibrol Untuk semua Indonesia Entah Enggak, enggak stay naik Hongkong Eh, enggak stay naik Indonesia Entah Kalau Indonesia Mesti Kalau aku Budal Dewi Nampak Jadi turis Budis-budis Iya Adikku Yang gena Awak Mungkin gena Aku orang gena Kita itu berbicara Nyantai Ya kan Jadi Enggak salah juga Teman-teman Mau berangkat Pengen jadi turis Cuman masalahnya Yang jadi salah Adalah kemampuannya Kalau Berangkat Nekat Dengan turis Tapi Enggak Due Kemampuan Moncrut Iya Termasukkan Sebenarnya Keluar negeri itu Sangat sederhana Misalnya Misalnya Awe Dewi Utoh Nekat Utoh Utoh Nekat 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 Dua sepeda Montor Dua 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 Sekali Masuk Duh Pengalaman Kemarin Itu Syarat Untuk Keluar negeri Harus Ada Paspor Nah Arak Itu Bagaimana Sekarang Bikin Paspor Dari Ungel Yang berangkat Ke Hongkong Itu Kalau Belum Beradih Paspor Itu Syarat Ungel Apalagi Data-data Beda Kan Memut Melundas Seperti Itu Jadi Kalau Bikin Paspor Harus Pinter Pinter Nanti Kalau teman-teman Pulang Bawa Mas Palsu Gronjong 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 Terus Dipakai Sama Kipas 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 Desa Kipas Dinyak Berapa Uangmu Ngapain Kamu Kesana Kamu Kerja TKW Kayak Gaya Macak Jadi Silai Nah Tapi Kalau Kita Di luar Negeri Biasalah Suara Cekat Luar Negeri Semakin Suge Semakin Gak Ketok Ini Suge Gak Gak Diketok Soalnya Diketok Dipageki Karena Neger Tapi Kalau Indonesia Kan Untuk Good Luka Good Looking Untuk Memantapkan Meyakinkan Meyakinkan Pegawai Ini Wow Mebleng Mebleng Di Korseti Cekat Imigrasi Kayak Aku Kadoan Cek Tengok Satpam Terus Ditol Enggak Kamu Itu Pakai Celana Cuma Celana Celana Sport Enggak Celana Pendek Celana Pendek Di Bawah Lutut Itu Waktu Itu Di Atasnya Lutut Ya Memang Ukurannya Celana Pendek Tapi Pakai Sepatu Itu Ditolak Teman Teman Jadi Gak Isong Indonesia Nah Baru Kan Begitu Aku Sing Nang Malang Kan Batik Teronohan Terus Sepatuan Langsung Apa 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 Bisa Dibantu Pak What The Fuck Guys Jadi Ya Begitulah Sistemnya Masih Trouble Pak Mohon Ditunggu Agak Sabar Jadi Apa Ya Memang Plus Minus Kita Enggak Bisa Bilang Jelek Di Luar Negeri Mau Menteri Mau Siapapun Kalau Mau Beli Di Waihong Atau Pak Ken Sob Atau Parkir Ya Tetap Bait Nah Itu Yang Yang Saya Senang Sebenarnya Kasta Itu Sangat Tidak Membedakan Tapi Karena Memang Dalam Masa-masa Kerajaan Kita Zaman Dulu Itu Memang Kasta Terus Yang Kedua Zaman-zaman Kraton Dan Kerajaan Mataram Itu Yang Membawa Tradisi Jadi Orang-orang Yang Jadi Rojo Yang Jadi Penguasa Itu Orang-orang Yang Memang Harus Dihormati Sampai Detik Ini Pun Sama Ketika Habis Dihormati Dihargai Tapi Tapi Apakah Korupsi Rapat Rapat DPR Tur Aya Maria Yelayalan Ketuk Tukaran Disuting Mereka Balik Jopat Tangan Terus Menurutmu Supaya Gampang Buda Kulit duit Luar negeri Itu tadi Makanya Kan aku Ngomong Kalau Yang Sudah Mak Terlanjur Mau gak Mau Cara Ini Yang Dipakai Tapi Kalau Dia Yang Masih 22 23 21 24 29 31 32 Itu Mau gak Mau Dia harus Dipaksa Untuk Belajar Bahasa Aku Kan ngomong Selama Mulai Aku Sekolah Sekolah Bahasa Kan baru Kali ini Kan Kayak Gitu Jadi Adikku Kemarin Telepon Adikku Umur 41 Aku 42 Wah Jadi Tau Nanti Ditit Jadi Tau Umurnya Jadi Umur Sebutan Batman Umur Segitu Aku Masih Feel Pengen Bahasa Jepang Dan Bahasa Inggris Adikku Malah Mau Ujian Bahasa Korea Bulan September Ini Kalau gak Salah Dia Ujian Level Yang Kedua Level Intermediate Berarti Basicnya Dia Sudah Daftar Lulus Terus Intermediate Nanti Dia Belajar Lagi Level Apa Lagi Adikku Dan Kalau Adikku Bahasa Jepang Sudah Level 0 Jadi Bahasa Jepang Dia Sudah Tinggal Ujian Bahasa Kanji Tapi Kanji Itu Hanya Dibaca Diperuntukkan Oleh Kalau Orang Budaya Jadi Peninggalan Sejarah Membaca Artefak Nah itu Kanji Karena itu Jadul punya Jadi itu Sama dia Masih Dipikirkan Untuk Ikut Ujian Yang Bahasa Kanji Tapi Yang Bahasa Sehari-hari Dan Biasa Semuanya Udah Banyak Dia Native Sudah Sudah Kayak Orang Jepang Kalau Ngomong Bahasa Inggris Juga Oke Nah Dia Perbanyak Bahasa Korea Nah Ini loh Teman-teman Kemarin Cuman Mau Tak ajak Konten Gak Mau Gak Gak Usahlah Ngomongin Itu Kita Kita Itu Yang Fun Fun Saja Padahal Di Teman-teman Nah Disitu loh Keluarga Saya Kalau Memang Untuk Pendidikan Atau Pembelajaran Itu Konsen Dan Sekali lagi Saya garis bawah Adik Saya Sekolah S2 Dan S3 Itu Gratis Gratis Gak Bayar Bapak Ibuku Tidak Mengeluarkan Uang Sepeser Jadi Kadang-kadang Teman-teman Itu Ngomong Yuk Pinter Yuk Kepinteran Itu Kan Sampean Juga Bisa Gitu Bener Cuman Sampeannya Gak Glempinter Utak Kakean Anak Mikir Belanjan Yuk Makanya Kan Aku Ngomong Sama Dirimu Yang Mendengarkan Ini Kan Mak Mak Ibu Ibunya Makanya Kita Mau Setting Anak Anak Untuk Mau Belajar Bahasa Karena Sekarang Itu Yang Dibutuhkan Di Luar Negeri Itu Bahasa Bener Tak Leku Memeng Leku Sote Mate Leku Cimen Fana Leku Cimen Song Amu Bisa Seperti Itu Berapa Puluh Tahun Enggak Aku Bisa Mulai Dari Lahir Hai Aku Love Hongkong Lah Aku Sepuluh Tahun Bahasa Hongkong Menci Bisa Gak Teng Lekong Me Gak Teng Mata 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 Teng 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 Tui Gak Teng Teng ngomong-ngomong 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 aku gak ngerti lagi ngomong apa ngomong-ngomong mat 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 umat kilikuluk kilikuluk ya ngomong-ngomong ngara ini kan pasien datang oke terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah saya menonton di channel youtube saya sehat selalu bagi teman-teman yang ingin cari kerja di luar negeri mudah-mudahan diparingin lancar pokoknya rezeki yang berkah barokah dan see you in the next video bye bye bye